Dua daerah di Indonesia yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat saat ini kembali dilanda COVID-19. Dan kedua daerah ini berencana kembali menerapkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia memperlakukan kembali protokol kesehatan untuk menekan kenaikan angka kasus COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan juga sudah menerima surat edaran Kemenkes dan dalam waktu dekat akan membahas dengan instansi teknis di Provinsi Papua Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Dr. Helina akan berkomunikasi dengan kantor KKP Merauke khususnya antisipasi pengunjung yang datang melalui bandara. Kebetulan kami baru mendapatkan surat edaran dan pemberitaan secara resmi dari Kementerian Kesehatan untuk menerapkan kembali protokol kesehatan dan juga langkah-langkah dalam pencegahan sehingga kami akan mengeluarkan surat edaran dari Gubernur Papua Selatan terkait protokol kesehatan yang harus diterapkan kembali di wilayah Provinsi Papua Selatan. Dan khususnya kita harus ketat juga di tempat-tempat bandara seperti bandara dan lain-lain. Kemungkinan juga kita akan bekerjasama dengan KKP untuk bagaimana pencegahan terhadap COVID-19 yang semakin meningkat. Dokter, itu kapan mulainya dok untuk protokol kesehatan di Kota Merauke? Iya, kami berharap minggu depan sudah bisa ada ya karena mulai masuk di masa Natal ya. Kami akan, minggu depan kami akan dapat bersama dengan para Kepala Dinas Kesehatan untuk langkah-langkah selanjutnya yang akan kami terapkan. Dan kami berharap memang kami harus menerapkan protokol kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan dan Instansi Terkait juga akan membahas masalah ini terkait perayaan Natal dan Tahun Baru di Merauke yang dipastikan akan menimbulkan kerumunan warga, khususnya di gereja atau tempat ibadah. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih. Terima kasih.